Hai ketemu lagi di PS arena channel jangan lupa subscribe buat temen-temen yang ingin menambah info tentang seputar PS ya kali ini saya akan berbagi tips cara mengatasi PS3 yang harddisk nya korup ya seperti ini ya hal ini biasanya terjadi karena ketika setelah mati lampu atau kabel power dicabut paksa sehingga mengakibatkan terjadi hal seperti ini ya ya untuk lebih jelasnya seperti ini ya ketika temen-temen nah kita enter ya kita enter nah nanti akan non-restoring dan proses restoring ini ada dua kemungkinan yang pertama itu setak di beberapa persen contohnya misalkan ada pesta di 30% yang kemudian yang kedua itu bisa 100% tapi kemudian setelah 100% gambarnya itu blank atau kemudian kembali lagi mengulang lagi restoring dari awal nah jika terus seperti itu berulang-ulang dan tidak ada tidak bisa masuk ke menu awal temen-temen harus masuk ke recovery mode terlebih dahulu ya jadi cara mengatasinya seperti itu masuk ke recovery mode kita pematikan dulu PS3 nya nah seperti ini ya jadi seperti macet kalau kita tekan powernya tidak ada respon jadi harus kita tekan lama kemudian setelah mati menyala merah tadi langsung tekan lagi ya sampai bunyi bip dua kali nah kedip ya kedip kedip kedua kali langsung lepas nah oke di sini sudah masuk ke recovery mode nya solusi pertama temen-temen update sistem update di sini ya kalau berhasil kalau tidak berhasil dari sini saya tidak berhasil ke masuk ke sistem update jadi kita pilih nomor 6 itu tidak ada ada respon alias macet ya jadi kita matikan lagi kita tahan lagi jadi misalkan pilih nomor 6 tadi bisa muncul temen-temen bisa update saja jadi nanti gamenya tidak terhapus atau terselamatkan Oke kita coba coba lagi masuk ke recovery mode kita tahan pip dua kali lepas nah oke sambungkan lagi ya sticknya stick harus pakai wireless ya kalau bisa kalau ada ya Nah kemudian kita pilih nomor 5 saja ya temen-temen ya kalau tadi kan nomor 6 sekarang kita pilih nomor 5 kalau pilih nomor 6 lagi nanti macet lagi Oke kita pilih yes jadi nomor 5 itu adalah proses format ya jadi kalau yang nomor 6 itu kita mengupdate sistemnya aja jadi misalkan dipilih nomor 6 berhasil bisa masuk jadi mungkin kita tinggal install ulang sistemnya aja tinggal pakai kita download sistemnya t7f atau ef atau hf sesuaikan saja jadi gamenya itu bisa selamat tapi kalau misalkan nggak bisa nomor 6 macet ya sudah nomor 5 saja harus di format tidak ada pilihan lain nah seperti ini ya ketika sudah di format PS3 nya muncul kembali normal lagi tinggal pilih aja yes HDMI kemudian pilih yes ya setting aja itu asal nggak apa-apa kita geser kanan ya internetnya nah oke jadi sekarang PS nya sudah kembali normal ya hanya saja semua game dan multiman nya tidak ada jadi teman-teman harus install ulang multiman dan install dan isi game ulang jadi jika suatu saat terjadi hal seperti ini kembali itu memang harddisk teman-teman itu sudah berkurang kesehatannya jadi akan sering kumat kayak gini tapi kalau misalkan harddisk nya masih bagus terus biasanya awet nggak akan kumat lagi Oke sekian saja tips dari saya semoga bermanfaat sampai ketemu di video saya selanjutnya bersama why hai 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 ben